Intro Safari Rahmat Gobel di Sulawesi Utara memasuki hari kedua Safari yang mengusung tema membangun Sulawesi untuk Indonesia sesuai jadwal akan bertolak ke kota-kota Mubagu Sebelum bertolak ke kota-kota Mubagu Rombongan Safari Rahmat Gobel masih harus menyelesaikan satu agenda bersama wali kota Monado Vicky Lumentut Dialog yang diadakan di rumah kediaman wali kota Monado Vicky Lumentut itu ditujukan untuk menyamakan persepsi guna membangun keselarasan program pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan kementerian yang berada di bawah koordinasi bidang industri pembangunan yang dipimpin Rahmat Gobel saat ini Hadir pula dalam kesempatan itu Paula Runtwene dan Harley mengindaan Pasangan calon kepada daerah yang diusung partai Nasdem pada pilkada 9 Desember mendatang Kehadiran Rahmat Gobel yang memiliki segudang wawasan dan pengalaman itu juga dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk meminta masukan guna penanjaman program yang berakar dari visi dan misi kedua pasangan calon itu Usai menghadiri perjalanan safari di kota Monado Rombongan Rahmat Gobel menyempatkan diri bersilaturahim dengan Foni Anika Panambunan sebelum ke kota Kota Mubagu Pertemuan dengan Bupati Minahasa Utara yang kini mencalonkan diri pada pilkada gubernur Sulawesi Utara itu berlangsung di kediaman pribadinya di kawasan bahu kota Monado Sidaturahim itu guna mengenal lebih jauh karakter dan gagasan program yang akan dilakukan oleh calon gubernur yang diusung oleh partai Nasdem itu Rahmat memuji karakter Foni yang punya kepekaan sosial tinggi dan punya kegigihan yang kuat dalam memperjuangkan tekad Gaya komunikasi politik Foni yang ceplah-ceplos dan tanpa kepura-puraan itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Rahmat Gobel dalam hal memberikan dukungan politik kepadanya Sidaturahim di kediaman Foni tidak berlangsung lama Dari situ Rombongan langsung bertolak ke kota-kota Mubagu Di kota Mubagu, Rahmat Gobel disambut oleh pengurus DPD Nasdem setempat Sambutan digelar dengan seremoni adat di pelataran hotel di mana Rombongan menginap untuk waktu semalam Pemerintah kota Mubagu telah mengagidakan pertemuan dengan Rahmat Gobel malam itu Wali kota-kota Mubagu, Tatong Bara, sangat berterima kasih dan mengapresiasi kesediaan Rahmat Gobel yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan pemerintah setempat Tatong memuji cara Rahmat Gobel memotret permasalahan di daerah dengan cara berkunjung langsung ke seluruh daerah di Pulau Sulawesi Pada momen itu, Wali kota Tatong Bara juga memaparkan program strategis pemerintah setempat yang membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat Kota-kota Mubagu membutuhkan sejumlah dukungan program pengembangan infrastruktur guna mendorong kemajuan pembangunan di daerah itu ke arah kota industri dan pariwisata Aspirasi yang membutuhkan dukungan politik dari berbagai lembaga kementerian yang berada di bidang industri pembangunan yang dijabat Rahmat Gobel saat ini Terkait dengan aspirasi pemerintah daerah itu, Rahmat Gobel menyangkupinya untuk meneruskan ke berbagai kementerian terkait Kota-kota Mubagu adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang tidak menggelar pirkada serentak 2020 Di sela safarinya di kota-kota Mubagu, Rahmat Gobel menyempatkan diri menerima pengurus Partai Nasdem Kabupaten Bolaang-Mengondok Timur dan Bolaang-Mengondok Utara Kunjungan pengurus DPD Nasdem itu guna melakukan silaturahim dan meminta berbagai saran untuk memenangkan agenda pilkada yang digelar di kedua daerah itu Usai menuntaskan agenda di kota-kota Mubagu, paginya rombongan safari Rahmat Gobel bertolak ke Bandar Udara Samratulangi di kota Manado untuk kemudian bertolak kembali ke Jakarta Di selawaktu menanti kedatangan pesawat, Rahmat Gobel masih menyempatkan diri untuk bersilaturahim dengan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Utara Agenda itu sekaligus menutup rangkaian safari Rahmat Gobel di Provinsi Sulawesi Utara Terima kasih telah menonton!